Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron cinta setelah cinta Yang tentunya di pada episode kali ini kita pun semua tau bakal disukukan lagi nih Dengan alur yang semakin bikin kita darting Tentu pada saat itu Arya pun memang sengaja menghampiri si Citra Dimana Citra sendiri disini telah mengetahui Adanya buku agenda yang dimiliki oleh Arya itu sekarang sudah berada di sebuah koper miliknya Starla Dan pada akhirnya Arya sendiri sudah tau jawabannya ketika Starla pun memang sengaja menjauhi dirinya Karena Starla sendiri disini tidak mau menyakiti ataupun membuat hati dari Arya pun terluka Sehingga Starla disini memang bergegas berkeniatan untuk menjauhi Arya Namun disini Arya yang sempat saja mengetahui buku agendanya tersebut Dituduhkan oleh si Citra begitu juga dengan si Sakti Yang pada akhirnya Arya memang sengaja langsung menghampiri dan mendatangi menemui Starla pada saat itu Tentu kali ini Starla pun sangat dikejutkan sekali dengan adanya Arya Yang memang Starla pun sudah berkeniatan untuk bisa jauh dari Arya Dan disini Arya pun sempat mempertanyakan perihal tersebut Dimana agendanya yang saat itu sempat ditemukan di dalam sebuah koper milik Starla Yang pada akhirnya dibawa agenda tersebut di hadapan Starla Disitu Arya sempat mengatakan dan mengungkapkan perihal isi hatinya Kalau memang dirinya telah jatuh cinta terhadap Starla Dan tentu kata cinta ini membuat antara abang dan adek memang harus selalu berpisah Ketika mengetahui kalau abang Arya ini telah mencintai Starla Lantas apakah yang akan dilakukan oleh Arya ke depannya Karena memang Arya sendiri disini sangat begitu putus asa ketika melihat kecuaikan dari Starla Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik Seperti sinetron cinta setelah cinta Dan namun sebelumnya juga Mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan cinta setelah cinta ke depannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya disini Arya yang sangat begitu penasaran sekali Dimana ia pun sempat bertemu langsung bersama Starla di sebuah perkantoran milik Starla Arya sempat membawa buku agenda tersebut dan membuktikan Dan ia pun sempat juga berkata jujur di hadapan Starla Arya yang sangat begitu tidak berani namun pada akhirnya disini Arya pun harus berkata jujur Kalau memang dirinya telah jatuh cinta terhadap Starla Namun kejujuran itu pun membuat Starla semakin terdiam Karena memang Starla pun disini tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk Arya Yang pada akhirnya Arya pun sangat bingung sekali dimana dia harus mencari dan berusaha untuk supaya bisa Memberikan sebuah jawaban tersebut dari Starla sendiri Dan bahkan Arya sempat mengatakan kalau dirinya akan benar-benar meninggalkan Starla Dan bahkan disini Arya pun tidak akan pernah mengenali Starla lagi Apabila tingkah dan kelakuan dari Starla masih saja tetap begitu Namun hati dalam pikiran dari Starla pun sempat mengungkapkan Sebenarnya ia pun berat juga ditinggalkan oleh sosok abang Yang selama ini sayang dan tetap peduli terhadap dirinya Namun demi kebaikannya tersebut sehingga disini Starla pun lebih mementingkan dalam keegoisannya tersebut Dimana Starla sendiri demi menjauhi perasaan Arya terhadap dirinya Dan Starla pun berkeniatan untuk tidak Memberikan sepatah kata pun untuk Arya Yang pada akhirnya Arya pun sempat pergi meninggalkan Starla pada saat itu Di sisi lain seperti yang sudah kita ketahui Rencana dan misi dari Billy ini memang sangat begitu jitu sekali Karena memang Ruben Khusnadi sempat memberitahkan kepada Billy Agar supaya bisa mendapatkan cinta dari Arya Pada saat itu Arya pun sedang kesepian Dimana Arya sendiri merasa tidak dianggap sebagai seorang istri oleh Niko Yang pada akhirnya hati Billy pun disitu masuk dan memperkuat rat cinta dari Arya Sehingga Arya pun disitu kebaperan Dimana Billy sendiri sudah terobsesi dengan rencana dan misi yang dilakukan oleh Pak Ruben Khusnadi Disitu memang Arya sempat mengadakan tas akuran yang dimeriahkan oleh Billy Karena memang ini adalah rencana dan siasat dari Billy untuk menjatuhkan Arya Kor Di hadapan semuanya dimana nantinya memang Billy pun sengaja mengangkat dari si Arya ini Agar supaya secepatnya mencintai Billy Dan pada akhirnya Billy pun disitu bisa menjatuhkan harga dan martabat dari sosok si Arya Kor ini Tanpa disadari disitu Niko sempat berjalan di sebuah mobil Dimana ia pun melihat sosok orang yang telah berdangsa Padahal disitu adalah istri yang memang kali ini sudah dicintai oleh si Niko ini Membuat Niko pun disitu berpikir Kalau dirinya selalu membayangkan Pada saat itu sering merayakan aniversarinya bersama Starla Dan hal inilah yang membuat Niko pun sangat terpukul sekali Dimana ambangan rumah tangannya pun saat ini sedang hancur Ditambah dirinya dengan Ayu pun tidak akur Yang pada akhirnya Ayu pun lebih berpihak kepada Billy Di sisi lain disini Si Nila yang sempat saja menceritakan ataupun memberitahu kepada ibunya tersebut agar supaya secepatnya menghubungi Om Arya Karena Nila sendiri disini sempat tidak bisa menghubungi Om Arya Karena mungkin Arya memang sempat kesal terhadap perlakuan Starla yang selama ini telah mencueki dirinya Sehingga Starla pun sangat bingung sekali Karena memang kebutuhan sekolah dimana Starla sempat saja mengeles ketika ia ada sebuah telepon dari kliennya tersebut Nila yang sangat begitu kecewa dengan perlakuan orang tuanya Dimana Nila disini dipujuk oleh Omanya untuk supaya makan Namun pada saat itu Nila pun ngambek yang pada akhirnya Nila disini bergegas untuk menghubungi Abang Arya Untuk menemani dia di sekolah Lantas apakah permusuhan antara Starla dan Arya pun akan berakhir dengan adanya Nila yang selama ini bisa mempersatukan dari Arya dan Starla ya guys Tentu kita semua bakal dibikin penasaran lagi dengan alur dan kisah ceritanya Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya malam ini Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Selamat menikmati